Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara untuk menginstall perekam audio terbaik Kenapa saya katakan terbaik? Karena perekam audio ini atau audio editor ini sangat laringan teman-teman Jadi hampir semua PC ataupun laptop bisa menginstall aplikasi ataupun software ini Nah nama softwarenya adalah Audacity Menurut saya software atau aplikasi Audacity ini tidak kalah bagus dari Adobe Audition teman-teman Yang pernah saya bahas sebelumnya Nah buat teman-teman yang penasaran cara untuk menginstall Audacity ini Simak video ini dari awal sampai akhir dan ikuti tutorialnya step by step Dan tidak perlu banyak basa-basi lagi langsung saja kita mulai tutorialnya Check this out Nah oke teman-teman, langsung saja kita mulai tutorial singkatnya Nah sebelum kita install pastikan teman-teman matikan koneksi internet terlebih dahulu Dan yang kedua teman-teman silahkan matikan proteksi antivirus Nah disini Windows Defendernya Real-time protectionnya teman-teman jadikan off terlebih dahulu Oke jika sudah dalam keadaan off teman-teman silahkan close Nah selanjutnya kita masuk di folder penginstalan Audacity atau software Audacity nya Nah ini dia kita perbesar terlebih dahulu teman-teman ya Oke langkah pertama silahkan teman-teman ekstrak terlebih dahulu dengan cara klik kanan kemudian klik ekstrak here Nah disini sudah ada hasil ekstrak singnya teman-teman ya Folder ekstraknya Ini dia teman-teman silahkan buka foldernya Kemudian disini ada beberapa pilihan teman-teman Disini Audacity 242 Portable dan Audacity Win 242 Nah disini teman-teman bisa menggunakan versi portable Tapi saya sarankan teman-teman install langsung di PC teman-teman semuanya Kalau portable itu digunakan ketika kapasitas penyimpanan di PC ataupun laptop teman-teman itu udah minim udah sedikit banget Nah oke langkah selanjutnya teman-teman silahkan buka tipe aplikasinya ini Audacity tipe application ya teman-teman silahkan buka Nah langkah selanjutnya silahkan klik ok Selanjutnya silahkan klik next Next lagi Dan disini ada folder penyimpanan instalasinya Ini kita pilih default aja di local disk C Kemudian program files x86 Kemudian audacity Selanjutnya teman-teman tinggal klik next Nah disini teman-teman bisa mencetak create a desktop shortcut Kemudian klik next dan silahkan klik install Nah maka proses instalasinya akan berjalan dan ini tidak memerlukan waktu yang banyak teman-teman Oke jika udah selesai teman-teman silahkan klik next Dan kita hilangkan centangnya terlebih dahulu Ataupun teman-teman bisa langsung menjalankan audacitynya dengan centang launch audacity Kemudian klik finish Nah ini dia tampilan awal dari audacitynya mungkin buat teman-teman yang baru melihat audacitynya ini Ini merupakan tampilan yang sangat simpel dibandingkan Adobe Auditionnya yang sebelumnya pernah saya bahas juga Namun untuk penggunaan dari audacity ini sangatlah simpel teman-teman Jika teman-teman ingin merekam suara Ingin merekam suara teman-teman tinggal klik icon record disini teman-teman ya Nah contohnya ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Untuk merekodnya teman-teman tinggal klik icon record disini Contohnya seperti ini teman-teman ya Check check ini adalah suara perekaman dari audacity 2.4.2 Seperti itu Dan untuk stopnya teman-teman tinggal klik icon stop disini Dan untuk playnya teman-teman silahkan klik aja icon play yang ada disini Check check ini adalah suara perekaman dari audacity 2.4.2 Seperti itu Dan untuk mengeksportnya menjadi mp3 atau mp3 Teman-teman tinggal klik file kemudian klik export kemudian klik export as mp3 Dan teman-teman silahkan tuliskan nama file yang ingin teman-teman simpan disini Check audacity Kemudian klik save dan klik ok Nah maka akan menyimpan dalam format mp3 Jadi sesimpel itu cara untuk menginstall audacity ini Dan mungkin di next video jika teman-teman ingin saya membahas fitur-fitur yang ada di audacity ini Mungkin saya akan bahas di next video Tutorial kali ini hanya untuk tutorial cara untuk menginstall audacity nya Jadi sekian dulu tutorial ini sampai jumpa di video selanjutnya Thank you telah menonton teman-teman Nah oke teman-teman itu dia tutorial cara untuk menginstall ataupun cara untuk memasang software audacity Software audio yang menurut saya tidak kalah baik daripada Adobe Audition Nah sangat simple sangat mudah untuk menginstallnya Tinggal teman-teman mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir Untuk hasil audionya teman-teman bisa dengar dari video ini Semua audio dalam video ini saya rekam menggunakan software audacity Jadi teman-teman bisa menilai bagaimana kualitas dari software audacity ini Oke sebelum saya iri video ini Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video ini Dan tombol dislike jika kalian tidak suka dengan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you teman-teman